Bunda Asanti tereng terangan katakan kepengen cepat-cepat Fuji dijodohkan dengan saai halilintar, dapat dukungan penuh rasanya Asanti ingin Fuji segera dijodohkan dengan saai halilintar ketimbang hubungan alia dan torik halilintar. Seperti yang kita ketahui nama selebram Fujianti Utami alias Fuji terus mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Yang terbaru, Fuji mengungkap kriteria ataupun sifat pria yang bisa membuatnya terpikat. Kali ini dia belak-belakan menjelaskan tentang bagaimana sosok cowok yang memikat hatinya. Menurut Selegram 21 tahun itu, ia sangat menghindari pria yang bersikap palsu atau berpura-pura tak menjadi diri sendiri. Yang gak peres, palsu, yang gak sok, yang gak sok, sombong, sih, kata Fuji dikutip dari potongan video di TikTok Neusubde Indonesia. Adik dari Fadli Faisal itu juga menyebut dirinya merupakan sosok wanita yang tak gengsi untuk menunjukkan usahanya. Karena alasan itulah jika seseorang pria mendekati, bintang film bukan Cinderella itu bakal lebih menunjukkan usahanya. Kalau misalnya lagi deket sama orang mungkin kayak bakal effort banget kali, tuturnya. Tapi tergantung, kalau misal dia effort aku bakal effort, terangnya, selain itu salah satu Selegram yang sering mendapat sorotan yakni Fujianti Utami Putri alias Fuji. Saat ini, dia diketahui tidak dalam keadaan yang baik. Kabar kurang sedap datang dari Fuji. Hal ini menyusul ketidaksegajaan yang ia lakukan ketika menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah. Kejadian ini kemudian ia umumkan melalui unggahan story Instagramnya. Sambil menunjukkan lidah penuh darah. Adik dari Fadli Faisal ini kemudian mempertanyakan hal ini kepada netizen. Soal ada pertanda apa lidahnya bisa sampai tergigit. Arti lidah kegigit, bunyi question box yang dicantumkan Fuji dalam story Instagramnya, sebagaimana yang kita ketahui Fujianti Utami atau Fuji belum punya ide terkait kado untuk ulang tahun ayahnya, Haji Faisal yang ke-55. Jika nanti bertemu, Fuji membebaskan sang ayah untuk memilih kado apapun yang diinginkan. Hadiahnya nanti papa request sendiri ajalah ya, ujar Fuji saat ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu, 24. Haji Faisal memang baru saja berulang tahun ke-55 pada Kamis, 18-4, lalu. Fuji sempat memberingati ulang tahun sang ayah melalui sejumlah foto yang diunggah ke Instagram. Selamat ulang tahun kepada Bapak Haji Faisal alias Bapakku yang ke-55, ungkap Fuji. Fuji mendoakan sang ayah agar selalu sehat dan tabah dalam menjalani hidup. Semoga diberi kesehatan selalu, kesabaran ekstra dalam menghadapi anak-anaknya, kekuatan seperti avatar, dan ketabahan dalam menjawab pertanyaan wartawan. Katanya lebih lanjut, selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayahnya, Haji Faisal. Adapun Haji Faisal merayakan ulang tahun ke-55 pada Kamis, 18 April 2024. Selamat ulang tahun kepada Bapak Haji Faisal alias Bapakku. Terima kasih telah menonton!